BMKG Kota Waringin Barat mengingatkan masyarakat terhadap cuaca labil yang terjadi akhir-akhir ini dimana perubahan cuaca labil yang dimaksud ini adalah kondisi dimana suhu mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada pagi dan siang hari kemudian tiba-tiba diikuti dengan penurunan suhu hingga hujan lebat di sore dan malam hari Cuaca ekstrim berupa hujan teras yang terjadi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir ini mengakibatkan banjir dan sejumlah anak sungai beberapa wilayah di Kabupaten Kota Waringin Barat meluap sepekan terakhir ini gangguan cuaca karena adanya anomali suhu muka laut 1-2 derajat celcius yang menyebabkan tingginya laju penguapan serta terbentuknya wilayah konvergensi atau pertemuan angin di wilayah Kota Waringin Barat dan sekitarnya sehingga menyebabkan terbentuknya awan-awan hujan, intensitas ringan hingga sedang seminggu terakhir ini Forecaster on Duty BMKG Stasiun Meteorologi Iskandar Kota Waringin Barat, Ayu Istiqomah memaparkan keadaan atmosfer pada hari ini, Senin 22 April 2024 MJO berada di kuadran 4, netral tidak berkontribusi terhadap proses pembutuhan awan hujan di wilayah Indonesia terjadi belokan angin yang menyebabkan perlambatan kecepatan angin di sebagian besar wilayah Kalimantan yang dapat mendukung dalam pembentukan awan Anomali suhu muka laut 1 sampai dengan 2 derajat celcius yang dapat menyebabkan potensi penguapan atau penambahan uap air ke udara di beberapa perairan Indonesia termasuk Laut Jawa Selatan Kalimantan Kelembapan udara cukup tinggi pada lapisan 850 MB sampai 500 MB yang berdukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Kota Waringin Barat dan sekitarnya Diprakirakan 3 hari ke depan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari di wilayah Kota Waringin Barat dan Sukamara serta hujan intensitas sedang pada malam hari di wilayah Lamandau dan sekitarnya Satu minggu ini terdapat gangguan cuaca berupa anomali suhu muka laut yang cenderung tinggi yaitu 1 hingga 2 derajat celcius yang dapat menyebabkan lajunya penguapan di wilayah sekitar Kota Waringin Barat khususnya di Laut Jawa Hal itu didukung dengan adanya konvergensi atau pertemuan angin di wilayah Kota Waringin Barat Hal inilah yang menjadi penyebab terbentuknya awan hujan di wilayah Kota Waringin Barat yang menyebabkan hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi seminggu ini Untuk peringatan kepada masyarakat, waspada terjadinya angin disertai petir sesaat sebelum hujan Dan untuk nelayan, untuk saat ini perakiraan tinggi gelombang yaitu berkisar antara 0,5 meter hingga 1 meter dan dapat menjadi perhatian juga bahwa gelombang dapat meningkat sesaat sebelum terjadinya hujan Sehingga kami memberikan instruksi kepada seluruh masyarakat untuk terus memantau update informasi cuaca dari kami Ayu Istiqomah menjelaskan peta sebaran bahwa adanya gas SO2 sampai ke wilayah Kota Waringin Barat akibat abu vulkanik gunung ruang saat ini terpantau di sekitar gunung tersebut BMKG Iskandar Kota Waringin Barat meregaskan tidak betul bahwa gas SO2 sampai ke wilayah Kota Waringin Barat Jambri SBTV Terima kasih telah menonton!